Intro Mahkamah memutuskan bekas pemimpin UMNO telah menghina mahkamah berhubung keserasua Najib Razak melibatkan dana 1MDB berjumlah RM 2.28 bilion. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhi hukuman penjara satu bulan berkuat kuasa hari ini. Susulan keputusan yang memihak kepada permohonan komital pihak pendakwaan, Hakim Colin Lawrence Pera memutuskan Lokman menghina mahkamah berkaitan saksi pendakwaan ke-8 PW8 kes tersebut yaitu bekas pegawai khas Najib Amhari Effendi Nazaruddin. Saya dapati tindakan responden diiringi dengan niat untuk membuat kenyataan media dan laporan polis bersamaan dengan ugutan terhadap PW8 dan pihak lain yang berpotensi sebagai saksi dalam perbicaraan membawa risiko terhadap pentadbiran keadilan dan bersama dengan menghina mahkamah katanya. Selepas keputusan disampaikan, mahkamah mendengar penghujan pasukan Peguam Lokman untuk meringankan hukuman. Proseding komital yang difailkan pendakwaan berhubung dua dakwaan insiden melibatkan Amhari pada 2019. Insiden pertama berlaku pada 25 September 2019 di mana Lokman dalam temubual video didakwa mengeluarkan perkataan berbaur ancaman atau membawa maksud untuk mengugut Amhari karena memberi keterangan pada perbicaraan kes Najib. Insiden kedua juga pada hari sama berhubung laporan polis yang dibuatnya terhadap Amhari berkaitan keterangan lisan yang dibuat ketika perbicaraan 1MDB. Ketika proseding sebelum ini, timbalan pendakwa raya Gopal Sri Ram berkata, kebebasan bersuara tidak mengabsahkan ugutan terhadap saksi yang didakwa dilakukan Lokman. Sri Ram antara lain berkata, perkataan yang terdapat dalam temubual video dan laporan polis bukan saja serangan terhadap Amhari, tetapi mahkamah sendiri. Bagaimanapun, Pogom Lokman Muhammad Syafi Abdullah berkata, mahkamah perlu menolak perungunan tersebut. Memandangkan notis tunjuk sebab oleh Amhari terhadap Lokman dikatakan, tidak menyatakan maklumat penting berkaitan perkara itu. Syafi antara lain berkata, pihak pendakwaan tidak boleh bergantung kepada Afi David untuk perincian berkaitan dakwaan tindakan Lokman dan perbicaraan berkaitan sepatutnya termasuk dalam notis tunjuk sebab itu sendiri. Terima kasih telah menonton!